Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Youtuber Gimanapun Anda berada Saya Advokat TNI Saat ini saya Sedang berada di Kantor PT Jangkar Blum Di Jatim Negara Saat ini saya bersama Direktur utamanya Yaitu Ahmad Fauzi Jadi ketika saya Silatur utamanya ini Rakan Fauzi ini Menanyakan kasus yang saat ini Sedang viral, sedang mencuat Yaitu pelecehan Seksual di rumah sakit NH Surabaya Tadi pertanyaannya apa Mas Fauzi? Bukti-buktinya Bukti-buktinya Buktinya Oke, baik Itu hanya sebuah pengakuan Pengakuan seorang Yang menjadi viral Iya, baik Oke Sebelum saya Membahas bukti Kita bahas dulu Perkaranya dulu Ini kan namanya Plecehan seksual Dikenakan pasal berapa sih Seandainya Seandainya pelaku itu Benar-benar Terbukti Melakukan pelecehan seksual Terhadap pasien Berinisia WD Di rumah sakit NH 23 Januari Jadi begini Kalau ada Kejadian Plecehan seksual Terhadap Seorang Seorang Yang dalam keadaan Tidak berdaya Atau dalam keadaan Tingsan Itu Dia bisa dikenakan Pasal 290 KUHP Bunyi pasal 290 KUHP itu Begini Di ansan Dengan pidana Punjara Paling lama 7 tahun Ayat 1 Barang siapa Melakukan Perbuatan Sabun Dengan Seseorang Padahal Diketahuinya Bahwa Orang itu Dalam keadaan Tingsan Atau dalam keadaan Tidak berdaya Nah Kita kembali Ke kasus Kejadian seksual Yang Dialami WD Dugaan Kejadian seksual Yang Dialami WD Di rumah sakit NH Di Surabaya Kita Melihat video Yang viral Itu kan WD Dalam keadaan Sakit Dalam keadaan Sakit Tangan Gimpus Bahkan Menurut Keterangannya Ketika Dia Mengalami Dugaan Kejadian seksual Itu Dia dalam Keadaan Tidak sadar Antara Tidak sadar Tidak Keterangannya Di televisi Itu Yang viral Itu Sama-sama Kan Makanya Kamu Matuk Kan Kamu Matuk Kan Sambil Nangis Artinya Memang Dia dalam keadaan Tiga berdaya Dalam keadaan Tingsan Nah Makanya Unsur Tiga berdaya Yang ini Dicok Dua pasal 90 KUHP Dicokokan Dengan Peristiwa Itu Maksud Jadi Kalau Dia benar-benar Melakukan Apa yang Ditujukan oleh MD Maka Pelaku Bisa Dikenakan Pasal 290 KUHP Yang Ansaman Hukumannya Paling lama 7 Tahun Kemudian Bagaimana Buktinya Bisa Kak Polisi Apapun Jaksa Penunduk Umum Nanti Memuktikan Bahwa Pelaku Dugaan Polisi Disini Harus Sermat Khususnya Dari Polres Surabaya Saya Kenal Sama Kapolres Sebenarnya Keputlah Keputlah Kapolres Mendramayu Pak Yang terlalu Kermat Pak Kondes Rubistiawan Pak Rubistiawan Ya mungkin Jajaran Pak Rubistiawan Ini Harus Sermat Jadi Jangan Menyidik Karena Video yang Viral Saja Jangan Harus Dilihat Benar-benar Kejadiannya Itu Peristiwanya Benar-benar Terjadi Dilihat Dari CCTV Kalau Pengakuan Bisa Saja Mungkin Terintimigasi Mungkin Karena Banyak Praktor Kekanan Tetapi Dua Alat Bukti Harus Dimiliki Oleh Kepolisian Jadi Tidak Tidak Susah Sebenarnya Kepolisian Tinggal Rumah Sakit Ambil CCTV Dimana Saat itu Pengakuannya Dilecehkan Ambil Gerakan Gerakan Pelaku Itu Kelihatan Ya Mohon maaf Kata pelaku Kata korban Kan Tangannya Masuk ke Maaf Apakah Sudah Erah Kan Itu Kemudian Di Pegang Pegang Sampai Dibuntir Ya Harusnya Dalam CCTV Kelihatan Walaupun Tidak Kelihatan Persis Kelihatan Saja Bahwa Dia Itu Memang Lebih Dekat Tidak Sewajarnya Apalagi Kalau Pelaku Itu Melakukan Kejahatan Pasti Bahasa Tubuhnya Itu Kelihatan Dalam CCTV Jadi Ada CCTV Saja Sudah Cukup Apalagi Ada Saksi Bahwa Saksi Dari Perawat Lainnya Bahwa Memang Dia Itulah Perawat Pelaku Itulah Yang Benar Benar Menangani Pasien Korban Itu Sudah Petunjuk Walaupun Bukan Bukti Itu Cara Menangkali Buktinya Jelas Baik Itu Pemirsa Ulasan Umurlan Santai Ini Dengan Bapak Uji Membaras Mengenai Hukum Pelesaan Seksual Yang saat ini Viral Yang terjadi Di rumah sakit NH Surabaya Terima